Halo guys, dan selamat datang di episode ke-6 dari Viva 17 Tottenham Hotspur Karir Mode. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan karir kita sebagai pelatih Tottenham Hotspur. Dan di video kali ini kita akan memainkan pertandingan di Liga Inggris melawan Sunderland. Tapi sebelum itu ada email yang masuk yang bilang kalau ada beberapa negara yang tertarik untuk merekrut gue sebagai pelatih. Dan ada dua negara tersebut adalah Peru sama Paraguay. Yang jujur aja gak bakalan gue ambil soalnya gue cuma mau ngambil tawaran dari Inggris. Karena emang gue pengen melatih timasi Inggris sebenernya. Dan buat pertandingan yang pertama di video kali ini kita bakal bertanding melawan Sunderland di kandang kita sendiri. Yaitu di stadion White Hart Lane. Dan semoga aja kita bisa melihat hasil yang bagus. Setelah di video sebelumnya itu kalau kalian belum nonton kalian bisa cek di cards yang ada di pojok kanan atas. Kita kalah untuk pertama kalinya ketika kita bertanding melawan Liverpool. Jadi gue pengen banget kembali meraih kemenangan di depan para pendukung gue. Dan buat pertandingan melawan Sunderland ini gue bakal turun di tim utama gue. Cuma gue pengen bikin sedikit pergantian lain kayak si Eric Bayer bakal gue ganti sama si Wayama. Karena si Dayer tuh kayaknya agak capek deh. Terus gue juga bakal mainin si Soko jadi starter buat gantiin si Eric Lamella. Terus main-main lainnya gue bakal coba untuk kasih siapa ya? Gue pengen kasih kesempatan main buat si Kevin Wimmer. Kita bakal masukin dia buat gantiin si Vertongan. Karena kenapa gak kan? Siapa tau dia mainnya bagus gitu. Oke itu dia senenan semain buat pertandingan melawan Sunderland. Kita ada Hugo Lores, Skywalker, Toby Elderwell. Terus ada Kevin Wimmer, Danny Rose. Ada Erickson, Dembele, Vincent Wanyama, Gustafi Soko, Delia Alli, dan juga Harry Kane. Sekarang kita bakal masuk ke pertandingan pertama. Oke guys pertandingan pertama antara pertandingan Hotspur dan juga Sunderland bakal segera dimulai. Oke kita bakal ngeliat dulu siapa aja pemain-pemain yang bakal dimainin sama si... Suka sih pangkatnya si Sunderland itu David Moyes. Dan kita sejauh ini masih jadi tim dengan rasio kebobolan paling dikit. Itu semua berkat penampilan yang bagus banget dari Hugo Lores. Karena kalau gak dari Lores kita bakal sering banget kebobolan. Cuma untungnya kita punya keeper yang dengan rating bagus. Jadi kita dapet sedikit jaminan di bawah dawang. Pemain-pemain Sunderland ada kayak Jirvai Defoma itu. Terus nomor 10 siapa ya? Sunderland nomor 10 ya? Bunga Afan. Kayaknya Kazri. Kazri bukan nomor 10. Maka udah juga. Yaudah lah. Kita bakal langsung aja masuk ke pertandingan pertama. Kayak Isoko. Musa Shizoko. Kasih ke Kyle Walker. Nice banget. Ayo Walker. Shoot aja dah. Walker. Aduh. Tendangan pertama dari kita di pertandingan kali harus melebar. Tendangannya sih Kyle Walker masih melebar jauh banget dari gawangnya. Keepernya Sunderland siapa ya? Jangan jadi keeper ya. Jordan Pickford? Bukan. Kepernya namanya Mika. Jan Kirchhoff. It's Mankiyo. Hmm. Bahaya Sebastian Larsen. Pokoknya gak ada pace-nya. Jadi gak bisa lari ke gawang kita. Aduh. Peluang pertama buat Sunderland dibuat sama tendangannya Sebastian Larsen kalau gak salah. Yang untungnya memang masih bisa ketepis sama si Hugo Loris. Yaitu tendangannya Sepp Larsen. Yang bagus banget ini tendangannya Sepp Larsen harus memasang yang bagus di bawang-bawang kita. Buang. Nice. Wah ada Nair. Nope. Tengah nyama. Ke bawah. Ada Hurricane. Ayo Kane. Ah. Ayo Kane. Finesse ke tiap atas. Anjir tiang. Gile. Tendangan Hurricane masih kena tiang dah. Kelebihan jikit tadi gue yang apa. Mungkin kotaknya. Kelebihan power kalau sedikit lebih pelan aja. Masuk itu. Oh. Mungkin kotaknya tadi kenceng kan. Tengah nyama. Ke Kane. Ayo Kane. Hurricane. Shoot. Yes. Akhirnya. Hurricane. Aka Haraldinho. Berhasil kembali mencetak goal buat kita. Ini golong keberapa dia di UKI. Banyak banget golah Hurricane di UKI. Dia ngelawatin satu orang pemangis Sunderland. Sebelum akhirnya. Provasif tendangan. Yang datar ke pojok bawah. Gawang-gawangnya si Mika. Gawang-gawangnya si Mika. Wah setelah hendilah mulai nyerang nih. Uff. Untung aja ini tendangannya si Wissam Khazri masih bisa ketepis sama si Iwu Norris. Gokil setelah. Norris juga bikin dua penyelamatan. Dia winik buat kita. Dan hampir aja. Lagi-lagi Khazri nih. Pemain paling berbahaya di Sun Clans sejauh ini. Kau nyama. Ke Shishoto. Ke atas ada Skywalker. Ayu Walker. Crossing. Sundul. Dus. Yes. Dapat lagi. Keterlah. Kane. Akhirnya. Kita kembali berhasil mencetak goal ke dua kita. Setelah hari Kane berhasil kembali bikin goal lagi dia. Sekalian dia berhasil menempatkan kumpan dari Skywalker di sisi kanan. Gila sih. Tackle-nya bagus banget dari Walker sebelum di akhir ngomper ke Hurricane. Yang langsung aja melepasi sebuah tendangan brush ke gawang. Yang dikawal sama Mika. Lagi gue pengen bikin pergantian pemain dulu. Gue bakal masukin si... Siapa ya? Si... 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 Young Binsol mau digantiin Dembele. Dan kita bakal naruh Ali di belakang. Dan kan bakal masuk ke posisinya Erickson. Terus gue juga bakal lari keluar si Hurricane. Karena dia udah bikin dua goal. Kita bakal ngeganti dia pake si Vincent di atas. Supaya... Kita apa ya? Kayak... Istirahatin Hurricane lah. Jangan... Keserianan mindful. Soalnya stamina aja. Sebabar. Biar awet stamina aja. Buat... Tandingan udah ikut. Erickson! Yo... Ego... Ketiga kita deh. Peningkali dibuat sama... Christian Erickson. Akhirnya dia berhasil bikin goal pertama. Dia di-defein Chris. Setelah dia... Apa ya? Kayak... Sebelum-sebelum itu selalu mentok di keeper lawan kita. Pendangan Erickson tuh. Akhirnya dia... Dia berhasil dengan lawasan main. Berhasil bikin satu goal. Setelah dia menfaatkan asis dari... Si Vincent Wanya. Lumayan kita berhasil mengawali episode ke-6 ini. Dengan meraih hasil kemenangan yang lumayan telap. Atas Sunderland. Jadi... Lumayan lah. Sebab kita bisa bikin supporter kita senang. Kita bisa menang di kandang. Oke guys. Itu dia akhir dari pertandingan pertama di video kali ini. Kita berhasil meraih kemenangan yang cukup telak. Atas Sunderland akan skor 0. Harry Kane bikin dua goal di pertandingan kali ini. Sedangkan satu goal lagi dibuat sama Christian Erickson di babak kedua. Dan sekarang kita bakal langsung aja masuk ke pertandingan kedua di video kali ini. Oke guys. Buat pertandingan kedua di video kali ini. Kita bakal bertanding melawan Derby County di EFL Cup. Dan si Christian Magoma itu dia minta... Minta request untuk dia dikasih kesempatan buat bermain. Dan gue seperti di video sebelumnya. Gue bakal kasih kesempatan untuk dia main. Jadi semanganya sih dia bisa... Apa ya... Bisa... Si supporter lawan. Dan sepertinya namanya Christian Magoma. Magoma center back dengan overall 57. Bakal di starter. Buat pertandingan kali ini. Gue agak khawatir juga sebenernya. Terus gue juga bakal mainin si... Carter Vickers. Buat ngantiin Wimmer. Karena Wimmer udah-bunah main pas di pertandingan Liga Inggris. Jadi kita bakal istirahatin dia. Terus saya bilang ya. Wimmer kita masukin ke bench. Gue bakal mainin Onomah. Di posisi Kang. Di posisi Champ. Untuk di Tonggaro. Terus si Soko gue bakal gue ganti. Kayaknya deh gue bakal mainin si Harry Wings. Walaupun dia aslinya... Memain lebih nyerang. Makanya kita bakal mainin si Wings. Di belakang Onomah. Tengkudu dan juga Jumwinson. Dan ya. Itu dia tim buat pertandingan yang melawan di Derby County. Kita bakal memainkan Michelle Form. Ben Davis. Carter Vickers. Christian Bamboma. Karen Trippierre. Vincent Wanyama. Harry Wings. George Javion Nkudu. Onomah. Yang Winson. Dan juga Vincent Janssen sebagai striker tunggal di depan. Nah sekarang kita bakal langsung aja masuk ke pertandingan kedua di video kali ini. Oke guys pertandingan kedua di video kali ini antara Tottenham Hotsports melawan Derby County. Sebentar lagi bakal segera dimulai. Itu bermain di kanak Onyiri. Di tentu bermain hardlane. Dan semoga aja kita bisa menang. Dan berhasil lolos ke babak berikutnya. Ayo. Yuk. Ke atas. Bteibes. Ke Banyama. Ke Konoma. Ke Janssen. Ke Janssen. ke Trivier Crossing ah jelek crossing, eh Janssen yoi baru aja gue bilang tadi crossing dengan Trivier jelek cuma gak tau kenapa tiba-tiba bolanya bisa bisa nempel ke kakinya Vincent Janssen yang langsung aja ke bobol gawang Derby Kauty yang dikawal sama Scott Carson ya kan kita bisa mengawali pertandingan dengan lumayan bagus, kita unggul ke kosong ketika pertandingan baru mulai masih awal-awal pokoknya deh masih 15 menit-an atau 14 menit-an kita masih unggul atau kosong atas Derby Kauty Wings Gugu ke Benjay Vries oke, Onomah Onomah rebound anjir, segitu keren juga save-nya Scott Carson clutch banget penyamaan lagi wah jelek tendangan sekarang gila anjir dia bisa nepis tendangan reboundnya si Janssen bagus juga ya Onomah ke Janssen ayo engkudu yoi kita bisa bikin gol kedua kita di pertandingan setelah George Gavin engkudu bisa mengetat gol di menit ke 27 dia memanfaatin asis dari Kenneth Onomah yang main sebagai champ ganti Tom Carroll lumayan banget nih kontribusi dari Onomah ketika kita percayain jadi starter dia masih kasih asis buat gol yang dibuat sama George Gavin kudu let's go to nail nice block dari pemain muda kita yang kita main nice great challenge ayo engkudu lari engkudu you got some pace to burn George Gavin run ke tengah ada Onomah Onomah ayo Onomah catat gol buat gue ayang lumayan bisa-bisa kevekel sama back-backnya diri kauti dan malah block ternyata yuk Onomah Kenneth Onomah shoot ah reboundnya diambil sama Janssen dan langsung aja kita berhasil bikin keunggulan kita jadi 2-0 setelah Vincent Janssen manfaatin buah rebound hasil tendangan Kenneth Onomah yang ditepis sama Scott Carson lumayan nanti get oke gue juga dengan bikin pengajian pemain dulu gue bakal mainin si gue bakal kasih kesempatan buat Harrison masuk gantiin Vincent Janssen dan gue bakal kasih ruang lain buat Tom Carroll buat gantiin si Kenneth Onomah ayo George ngkudu ke Harrison ah ayo Harrison Harrison first time fully yoi Harrison yoi gila kita kasih kasih dia debut itu dan dia langsung membayar kepercayaan gue dalam bikin gold ke 72 kita tadi bukan first time fully sih cuma kayaknya kayak tendangan half-volley lah anjir tendangan first time dari Cheyenne Harrison Gall wah yoi asli gue tadi lama banget setup founder nya cuma berbuah manis Nggak sia-sia gue nggak habisin waktu lama-lama buat setting up corner Tendangan foley Wanyama Agak itu sih emang, agak deep-knacked cuma yaudahlah Tetep goal dihitung, goal buat Vincent Wanyama Let's go Ke Tom Carroll Ayo Carroll ke Angkudu Nice banget Ke Harrison Ayo Shane Harrison Goal nggak? Aduh sayang banget Gila Tendangannya Shane Harrison masih bisa ditepis kali ini sama Scott Kersen Lanteng effort timnas Inggris Sayang banget cuy Oke guys, itu dia akhir dari pertandingan kedua di video kali ini Kita berhasil ngalahin Derby County dengan skor yang sangat elak yaitu 5-0 Tadi goal-goalnya dibuat sama siapa aja ya gue? Anjir Kalau nggak salah itu goal-goalnya dibuat sama Vincent Jansen 2 goal Terus Terus Okudu 1 goal Wanyama 1 goal Onomah 1 goal Sama Harrison Kayaknya bikin 1 goal deh Iya Kalau salah mohon maaf Karena gue juga udah lupa Nah ini ya Sekarang kita langsung aja masuk ke pertandingan ketiga Oke guys, sebelum kita masuk ke pertandingan ketiga Lo bakal ngelatih dulu beberapa pemain gue Gue bakal ngelatih siapa aja yang pengen gue bantu untuk naikin overall Gue pengen ngelatih dia buat dribbling deh Kita bakal kasih dia latihan dribbling course Terus gue juga pengen ngelatih hurricane Seperti biasa Gue bakal ngelatih dia set-base untuk mendang freekicks Siapa tau dia jadi ahli gitu kan Ahli freekicks kayak BPK Terus pemain selanjutnya yang bakal gue latih adalah si Eric Dyer Kita bakal ngelatih Dyer buat latihan defending Yaitu single defending aja Biar peluang ketelusnya juga lumayan besar Terus kita juga bakal ngelatih si Lopez Karena kayaknya sedikit lagi udah mencapai overall 74 Jadi kita bakal ngelatih dia throws Nah kita bakal ngelatih ini aja deh 1-on-1 goalkeeping Terus pemain terakhir yang bakal kita latih adalah Kita bakal ngelatih back kita Siapa ya Siapa ya Siapa tau dia bisa naikin overall dia kan Soal dikit lagi dia naik ke overall Kayaknya Kita bakal ngelatih dia buat latihan gitu gitu Simple defending Jadi Kita bakal langsung aja simulate semuanya Semoga dia dapat nilai bagus Sekarang pemain gue Eh ya Hasilnya standar lah Jadi kita gak ada yang Gak ada yang fokus-fokus banget Dan sekarang kita bakal langsung aja masuk ke pertandingan Melawan Hillsborough di Liga Inggris Ini udah scout Nanti gue aja Kita bakal lanjutin Di Liga Inggris Kita bakal bertanding melawan Middlesbrough di Riverside Jadi nih Pertandingan tandang kita Gue agak Kalo tandang tuh agak Apa ya Gak khawatir sih kita Soalnya Susah banget Soalnya kalo kita main Main boy itu suka lawannya Jadi tiba-tiba Lebih kuat Dan Kita bakal nurunin Tim yang sama Kayak pertandingan Di Liga Inggris sebelumnya Yang keren Gue bakal nurunin Tim pertama gue Yang ada Eric Lamella Eric Dyer Dembele Harry Kane Danny Rose Dan 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 Sekarang kita langsung aja masuk ke pertandingan terakhir di video kali ini Nah guys Pertandingan terakhir di video kali ini Bakal segera dimulai Antara Middlesbrough Dan melawan Ternak Hotspur Di Riverside Stadium Kita sebentar lagi bakal ngeliat Line up dari Kedua tim Gue gak tau Bumain Borough Siapa dia yang main Cuma Kayaknya gak dikasih liat ya Cuma yang pasti ada Negredo Dan Masita Mark Platenberg Yang bukanya Menurut gue masih Kurang mirip Adalah kalo EA mau nambahin License Malah ini siapa ya Kayak Kayak Facecan buat Wasid tuh menurut gue bakal keren banget Soalnya mereka bisa Dapet Facecan buat Manager Kenapa Wasid engga gitu kan Buang 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 Maris Maris Oh oh Bahaya kan Nice Nice Ayo Dyer Ah Gak ada yang bantuin dah Kesel lo gue Ayo Kane Yoi Kane lolos Hary Kane Hary Kane Goal pertama buat dia Yoi Hary Kane Berhasil bikin goal Ini bener-bener peluang Pertama gue Di pertandingan kali ini Hary Kane langsung manfaatin hal tersebut Dengan berhasil Mencetak goal Dia menit kelima Lewat sebuah serahan balik Anjir Upannya si Dyer Boleh juga sih Bagus banget Upannya si Dyer Dan Hary Kane Nendang pake left foot Ke near post Itu bener-bener keren banget Terlalu keeper Keeper yang bodoh kan Si Victor Valdez Yang juga lumayan bagus Dan iya 1-0 buat kita Hari Kane Kembali Kembali Menunjukin Kualitas dia Sebagai salah satu Striker terbaik Di dunia Dan akhirat Dyer ke Kane Ke Dyer Kane Left foot shoot Maju ke tepi Sekali ini Sama si Victor Valdez Tendangan left foot hit Hari Kane Masih ketahan Leda Bahaya banget Tendangan Gaston Ramirez Untungnya bisa Ketangkep Sama si Hugo Loris Oke Kane Ayo Kane Shoot Hari Kane Aduh Lagi-lagi masih tidak ketepis Sama Victor Valdez Sekarang Tendangan Kali Kanan Dari Hari Kane Masih ketahan Lagi Perasal Spanyol Leda A Walker Yuk Kane Ke A Walker Terus Tendangan Berhasil Yuppie Anjay Peraturan Berhasil Bikin Goal Kedua Di pertandingan Kali ini Setelah dia Manfaatkan Tendangan Tendangan Yang bojok LBD yang diambil sama si Eric Lamela. Anjir, tadi Agus juga sembilan ya. Towering header dia ngalahin. Ngalahin. Siapa tadi back-nya Midless Buruh? Kayaknya si Ayala deh. Gue pertama buat Vertoman buat kita di pertandingan di musim ini. Dan dia kalau gak salah tuh back pertama dia bikin goal buat gue sepanjang career mode ini. Seingetan gue ya di pertandingan Liga Inggris. Oke, gue juga pengen bikin pergantian pemain dulu. Gue mau masukin si... siapa ya? Yang jarang-jarang main gitu. Gue pengen masukin si Soko buat gantiin Dele Ali. Terus gue juga pengen kasih kesempatan lain buat Vincent Jansen deh buat gantiin si Erickson mungkin. Jansen udah gantiin Hurricane aja deh. Karena kita udah unggul 2-0. Jadi kita gak perlu tambah goal lagi. Terus pergantian terakhir gue mau masukin si... ...Hilminson buat gantiin Christian Erickson. Oke, keren banget. Ayo, Jansen! Oke, Jansen! Shoot! Aduh, ketepis sang Valdes! Valdes udah bagus banget tackle yang dibuat sama Jansen loh. Wah, hampir keblunder tuh. Ayo, Jansen! Ayo, Jansen! Ayo, Jansen! Ayo, udah hampir lolos nih Jansen! Vincent Jansen, please goal ini! Aaaaah! Tackle-nya gila bersih banget! Aduh! Tadi peluang emas buat kita nambah goal. Cuma masih bisa ketahan sama back-nya Middlesbrough. Oke guys, itu dia akhir dari pertandingan ketiga di video kali ini. Sekaligus ini pertandingan terakhir di video kali ini. Dan kita berhasil menang dengan skor 3-0 melawan Middlesbrough. Tadi golnya... eh, 3-0. Kita masih menang dengan skor 2-0 atas Middlesbrough. Gol-golnya dibuat sama Hari Gang di babak pertama. Sedangkan gol kedua dibuat sama Ian Vertongen ketika pertandingan masuk di babak kedua. Dan sebelum kita akhiri video kali ini, gue pengen melatih beberapa pemain gue. Kayak biasa kan, kita gak latih pemain di akhir dan juga kita bakal melihat kelas main sementara di Liga Inggris. Kita bakal melatih pemain dulu. Gue pengen melatih si... siapa ya namanya? Pengen melatih si Billy Ali lah. Kayak biasa. Biar jadi makin jago dianya. Kita bakal melatih dia shooting nih sekarang. Kita bakal melatih dia untuk latihan long shot. Terus... kita bakal melatih si Harry Kane. Supaya makin jago juga. Biar bisa dapet shooting yang bagus, kita bakal melatih dia buat distance shooting juga. Terus... kita juga bakal melatih si... si si siapa enaknya ya? Ben Davis deh, coba deh. Ben Davis kita latih suruh latihan defending aja. Itu untuk defending kali ya. Terus... Eric Dyer. Udah pengen latihan Eric Dyer. Eric Dyer. Eric Dyer mana ya? Ah dia... Eric Dyer. Bakal kita latih defendingnya biar makin bagus. Kita latih... tank click aja deh yang medium. Dan main terakhir yang bakal kita latih adalah si... si 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 pin kemudian kita akan simulasi semua kita akan simulasi semua semuanya dapat bagus latihannya kebanyakan baru dapat C dan A juga game dapat A terus Ali dapat D sekarang kita akan melihat dulu kelas main sementara di Liga Inggris di Liga Inggris kita masih ada kita masih naik ke peringkat ke-2 setelah sebelumnya kita ada di peringkat ke-5 kita masih naik ke peringkat ke-2 di bawah Chelsea Spurs di peringkat ke-2 dengan 18 poin MU di peringkat ke-3 dengan 13 poin Crystal Palace masih ada di peringkat ke-4 dengan 12 poin Arsenal masih ada di peringkat ke-5 dengan 11 poin dan tiga tip yang ada di peringkat paling bawah masih South Town, Best Brom dan juga Leicester City oke guys sampai sini dulu buat video kali ini di video berikutnya kita bakal memainkan pertandingan Champions League ke-2 kita melawan Bayer Leverkusen jadi semoga video ini bakal cukup keluarnya dan ya makasih yang menonton dan sampai ketemu di video berikutnya terima kasih